Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali masuk zona merah sebaran COVID-19 setelah dalam 3 hari terakhir terdapat tambahan 42 orang yang terkonfirmasi positif corona. Guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Pemkap Tuban membuat sejumlah kebijakan, salah satunya menerapkan jam malam. Beragam upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, salah satunya dengan menggelar kegiatan razia masker rutin di sejumlah tempat yang dilaksanakan oleh Satpol PP beserta TNI Polri. Sejak wajib masker diterapkan di Kabupaten Tuban, ribuan orang terjaring razia. Namun kebijakan tersebut belum membuat angka sebaran COVID-19 di kota Bumiwali menurun. Dalam 3 hari terakhir, kasus baru orang yang terkonfirmasi positif virus corona menembus angka 42 orang, sehingga membuat Kabupaten Tuban menjadi salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur yang kembali masuk zona merah COVID-19. Terkait hal itu, Pemkap Tuban membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah penerapan jam malam, mulai 1 hingga 15 September 2020. Dalam surat edaran, seluruh kegiatan usaha diwajibkan tutup pada jam 9 malam, kecuali apotek dan SPBU. Memandang perlu untuk mengambil langkah tegas dengan merdekan pertuk nomor 65 2020 sebagai tindak lanjut instruksi presiden nomor 6 2020. Segenap elemen masyarakat, supaya berpartisipasi untuk menyebaran kekuaskan pertuk nomor 65 2020 ini, sehingga dapat secepatnya mendapatkan perhatian dan kepatuhan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban. Selanjutnya, warga yang terbukti melagar protokol kesehatan akan dikenakan denda 100 ribu rupiah. Sementara untuk pelaku usaha akan dikenakan denda 300 ribu rupiah hingga penyebutan izin usaha. Hingga Senin siang, petak sebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban tercatat ada 380 orang terkonfirmasi positif virus corona. 248 dinyatakan sembuh, 49 meninggal dunia, dan 83 lainnya masih menjalani perawatan medis.